Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya masih di channel MS Electro kali ini saya kedatangan ini solar panel ini lampu jalan ini punya kepala desa lampu jalan ini ada tenaga surianya aduh itu tenaga surianya di bawah dan ini ada lampunya ini madep kesini itu ada sensornya kayaknya dia kalau ada yang jalan dia hidup gitu ini kondisi mati ya tapi gak tau dalamnya dalamnya kayak mana saya cuma baru dapet terus kali ini ya bongkar ini bautnya wani ada baut L kita bongkar dulu ya oke kita coba bongkar ya kita coba bongkar dari sini dulu hijenya mungkin kita percepat aja oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tangan saya luka guys bolong ini baterai kayaknya pakai lipepo ya pepo apa bungkus ini ya dari konekturnya pakai lipepo ini satu-s ya ini baterainya terlalu panas ya bol kita bongkar lagi ya pokok dulu hai 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 oke sini udah kita buka ya jadi di atas sana ada lampu dan ini sensornya ini sensor gerak jadi kalau dia gerak dia hidup atau lebih terang gitu sih dan ini pakai baterai dari pepo tersebut 1s ya nggak saya 1s ini kalau di pepo ini biasanya 3,2 ini enggak tahu ya berapa solar panelnya solar panel light sc ini ini kontrolernya solar solar charger controller force single multi-baterai Hai P3 232 kosong keterangan apa ya keterangan enggak ya hai 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 Oh ibu bautnya tidak lemah ini ada baterai baterai voltage 3,27 3,7 tuh mulai pudar Hai datangan Hai lighting volte 35 volt unggang mudah kayak IPR terdaya Hai bongkar aja ya hai 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 Terima kasih. 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 sana ya sorry sensor ini sensor gerak tapi di malam hari ya dan ini ada indikator lampu ini berarti op ya kalau ini kita tekan tombol di sini nah ini kalau ada baterainya lampunya hidup itu berapa kali kedepan nanti sekitar berapa detik baru lampu itu on ya kalau solar panelnya enggak ngeluarin tegangan lagi di malam hari di sistem kerjanya ini terjelasin dikit ya sistem kerjanya controller ini satu untuk mengontrol pengecasan baterai ya yang kedua ya ini ada sensor sensor ini kalau dia ke lampu ini kalau lam anu kalau settingan jadi setting remote jadi kalau enggak ada pergerakan lampu ini agak redup ya ya menghemat daya untuk ke lampunya jadi baterainya awet jadi begitu ada pergerakan lampu itu terang sendiri satu keduanya mudah itu kontrol ini kalau dia ada tegangan ini apa solar panelnya ini kena cahaya matahari tegangan dia masuk ke controller berarti lampu dia mati ya jadi proses pengecasan gitu itu malam hari ini solar panel yang enggak dapat tegangan ya ya positif menghidupkan lampu itu aja sih kerja kontrol ini dalam main canggih lah tapi saya cari di internet enggak ketemu ya ini pakai remote apa Wifi tapi saya cari Wifi enggak ada gimana saya enggak tahu ini sensornya ini rednya kayaknya dilepas sama itu aja sih dari saya kalau ada yang salah saya minta maaf kalau ada yang mau ditanyain bila ditanyain di komen jangan lupa yang belum berlangganan dengan channel saya jangan lupa klik tombol subscribe nya ya untuk membantu channel channel saya lebih berkembang lagi ucapin terima kasih yang udah subscribe Hai itu aja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu selamat menikmati